hai 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 kembali lagi ke channel Irukawa Elisa kali ini akhirnya aku mundur di kedepan kamera karena kemarin enggak sempet-sempet ya Nah jadi hari ini itu aku akan melanjutkan aku berkebun dan dibawah sini sebenarnya udah banyak suangat sisa kemarin aku kemarin itu beres-beres jadi itu ceritanya seperti ini guys sekarang ini kan udah musim kemarau kalau musim kemarau itu benar mataharinya itu kita bisa berbeda guys jadi kalau musim hujan kemarin disini kita bisa kena sinar matahari cuman sekarang udah musim kemarau otomatis pergerakan sinar mataharinya juga berubah jadi yang satin sini tidak terkena sinar matahari guys makanya aku akan mindah bongkar semuanya yang ada di sini raksini ke bagian sini terutama untuk jenis suku len yang dia membutuhkan sinar matahari jadi ada beberapa suku len yang dia itu akan hidup subur ketika ada sinar matahari langsung guys atau paling enggak terkena sinarlah kalau untuk jenis-jenis yang kayak kaktus seperti ini seperti ini dia itu Insyaallah aman tanpa sinar matahari beberapa waktu gitu ya jadi aku prioritaskan untuk suku len semacam Ece vera kemudian power dia juga aku taruh sini karena kemarin yang aku taruh sini itu kemarin tuh banyak yang udah agak kejala mau mati gitu udah pada layu karena kurang-kurang matahari dan ini ada di perusahaan nah jadi hari ini aku kita akan lanjut pindah-pindah tanamannya ke bagian sini ini semuanya udah aku pindah ya udah agak lumayan rapi cuman yang bagian bawah hari ini masih belum dan ini juga masih belum terawat baik dan ada beberapa yang perlu di reporting tapi sampai kapan akan kita reporting jadi kita hari ini topisnya cuma untuk mindah-mindah yang di sini dan ini guys sudah ada yang kita temukan dia udah mati nih dia beneran mati kering gitu ya karena dia ya memang di sini sinar mataharinya yang bagian sini kurang guys jadi inilah efeknya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan jika ada beberapa yang kayak gini geng kita perlu mencabutnya kita buang dan ini juga karena dia akan mengganggu proses pertumbuhan dari si kakus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang disini juga guys sekedar informasi yang disini itu itu juga dia kurang sinar matahari dan ini guys aku akan cerita tentang yang khusus kaktus yang ini gimno-gimno mihanofiki ini tuh kemarin kan di situ ya kemarin di irak sebagian sana cuman karena udah hampir satu bulan lebih itu tidak ada sinar matahari karena udah pergantian sinar sinar mataharinya lokasinya gitu kan ya terus ada beberapa pengalaman ini tentang mihanofikinya itu warnanya berubah kemudian dari segi media tanamnya juga kayaknya udah mau mati gitu kan jadi aku nggak mau ambil resiko gitu jadinya makanya alasan itu pula lah yang menyebabkan saya melatar belakang untuk memindah semuanya bagian-bagian sukulan yang dia suka sinar matahari ke arah sini nih jadi yang ini semuanya kaktusnya aku pindah sini semua biar dia kan suka sangat panas ya karena dia suka tanaman burun gitu jadi aku pindah disini semuanya seperti itu sih dan sekarang itu udah beberapa hari ini udah tiga harian itu udah mulai kelihatan agak berubah guys warnanya kaktusnya jadi lagi ya aman lah nih warnanya seperti ini nih guys tuh kelihatan enggak ya gitu lah selamat menikmati 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 selamat menikmati